Gimana caranya buat bikin teks di belakang objek kayak gini, cuman pake aplikasi CapCut Sebenernya caranya itu gampang banget guys, dan disini untuk CapCutnya gue pake CapCut versi yang ada di PC Kenapa? Karena menurut gue CapCutnya yang ada di PC itu lebih keren aja gitu, lebih bagus aja gitu untuk kualitasnya Dan untuk exportnya juga lebih bagus daripada CapCut yang ada di handphone gitu guys Tapi tenang aja buat kalian yang pengguna CapCut versi HP, karena untuk caranya ini kalian bisa gunakan juga di CapCut versi handphone Oke langsung aja kita ke tutorialnya Oke disini gue udah masuk ke software CapCutnya, dan disini gue udah masukin juga untuk footage yang akan gue jadikan objek percobaan kita guys Oke langkah pertama disini gue bakalan tambahin dulu untuk klipnya ini ke bagian timeline sini, nah seperti ini Dan ini footage aslinya seperti ini, ini gak ada tulisannya, gak ada apa-apa Nah caranya itu gampang banget guys, caranya gampang banget, kalian tinggal ke teks Nah disini ada teks, kemudian disini kita klik tambahkan teks, disini kita klik plus ini, dan nanti bakalan muncul di timeline seperti ini Kita panjangin aja untuk teksnya ini, kita panjangin aja Disini gue bakalan, kita ganti dulu untuk teksnya Gue bakalan ganti jadi contoh gitu Contoh aja kayak gini Dan untuk fontnya disini gue pakai Hansenbolt Dan gue bakalan pasin dulu untuk teks contohnya ini Disini gue bakalan kunci aja dulu ini ya, kita kunci biar gak gerak Nah tinggal kita pasin aja ini di bagian mana? Di bagian sini Oke lanjut disini gue bakalan ke bagian media lagi Dan untuk clip yang sama, sama yang ada di bawahnya ini Kita drag lagi ke bagian sini Kita pasin sama persis kayak yang ada di sebelumnya tadi Nah ini kan gak ada kan tulisannya Nah caranya biar ada di belakang Kita klik yang ini, clip bagian atas ini Lalu kita masuk ke bagian yang namanya cut out Disini kita geser ke bawah dan kita klik auto cut out Dan boom, udah disini karena sinyal gue gampang dan ini pendek Ini cepet banget untuk hapus backgroundnya Dan ini kalian bisa lihat ini Ini rapi banget guys, rapi parah guys Lu bisa lihat sendiri ini Nah ini rapi banget guys Rapi banget guys Nah jadi caranya itu kayak gitu Ini udah auto di belakang video kalian Di belakang objek di video kalian seperti itu Oke mungkin gitu aja untuk tutorial kali ini Semoga bermanfaat guys Nah gimana? Gampang banget kan langsung aja kalian praktek Dan jangan lupa subscribe untuk tips and trick lainnya